PAKTA PERTAHANAN ATLANTIK UTARA Pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai was-was terhadap keberadaan negara-negara yang mereka sebut sebagai negara otoriter. Negara otoriter yang disebut adalah Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, memperingatkan bahwa negara otoriter tersebut selama ini menjadi penentang dan semakin kuat. Ia menyebutkan negara-negara tersebut kini mulai bersatu, serta menjadi ancaman yang besar bagi Barat. Dikutip dari BBC, Minggu, Stoltenberg mengatakan keempat negara yang tak mau diatur oleh Barat tersebut telah melakukan kerjasama hingga menjadi semakin kuat. Stoltenberg mengatakan Tiongkok menopang ekonomi perang Rusia, mengirimkan komponen-komponen penting bagi industri pertahanan. Sebagai imbalannya, Moskow menggadaikan masa depannya ke Beijing. Sementara Rusia yang sedang berperang melawan Ukraine terus menjalin kerjasama memberi teknologi ke Iran dan Korea Utara dengan imbalan dua negara itu memasuk senjata. Karenanya, Stoltenberg meminta kepada para anggotanya agar menjalin kerjasama dengan negara-negara maju yang di luar NATO. NATO pun menyerukan agar anggotanya menjalin kerjasama dengan negara seperti Jepang dan Korea Selatan untuk melawan aliansi kekuatan otoriter yang lebih kuat ini. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.